Hai Oh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita banyak kan Karena Allah S.W.T. Allah yang mana pada pagi hari ini Kita mengasihkan iman-iman Ismen kesehatan Sehingga bisa berkumpul kembali di Kajian Piyozum ini ya Dengan rangka atau lebih ilmi Salam beri salam kita panjatkan Kejujungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad S.W.T. Alhamdulillah Waalaikumsalam Semoga kita nantinya Akan mendapatkan sahabat beliau di akhirat nanti Amin Yang saya hormati Tuhan Guru kita Ustaz Siddiq Alhamdulillah hadir Dan saya hormati Bapak Bapak Ibu-Ibu Para jemaah yang selalu istiqomah Untuk mengajik setiap paginya ya Baik hari ini kita membahas masalah Berhubung tahun baru hijrah ini ya Jadi kita Memasuki tema tentang hijrah Insya Allah Akan dimulai nanti lagi Baik Bapak Ibu-Ibu Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini Mari kita membacakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kepada Al-Ustaz Wartanya kami persilahkan Ya baik terima kasih Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah 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 Arazat kalian yang dimuliakan Allah Selantiasa kita mengucap syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita ya untuk hadir di masjid-masjid ini semoga hadiran kita pagi hari ini dihitung Allah sebagai amal soleh bagi kita semua amin selamat berani salam senantiasa kita aturkan kearifan pembimbulan kita Rasulullah Muhammad sebagai petunjuk kepada kita semoga kita bisa menjadikannya sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita amin 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 alhamdulillah mungkin diantara kita kemarin ada yang mengucapkan selamat tahun baru ya tahun baru islam satu muharram 1446 mitri ya pokoknya itu melalui sosial media atau juga mungkin secara langsung karena memang satu muharram ini dimaknai sebagai tahun baru dalam penanggalan islam penanggalan di dalam islam ini kalau kita hitung sekarang itu 1446 itu relatif lebih baru ya lebih belakang dibandingkan dengan penanggalan tahun Masehi kalau Masehi itu sekarang sudah 2024 Masehi atau dalam penanggalan Cina itu lebih lama lagi sudah sekitar tahun 2500an nah jadi kalau kita lihat sejarahnya penanggalan di dalam islam ini memang tidak dilakukan di masa Rasulullah s.a.w kalau kita lihat bulan-bulan di dalam islam ada 12 juga dimulai dari Muharram kemudian Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadan Shawal Jul Kaidah dan Jul Hijjah begitu juga dengan tanggal-tanggalnya bulan Komariya ini penanggalan Hijriya ini jumlah harinya 29 dan 30 tidak ada penanggalan di dalam bulan Hijjah itu 31 atau mungkin 28 sebagaimana penanggalan di tahun Masihi nah para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah s.w.t tentu kita hafal ya bahwa kelahiran Rasulullah s.w.t itu di tanggal 12 Rabi'ul Awal namun tidak dicantumkan di situ tahunnya tahun berapa literatur banyak menyebutkan bahwa beliau lahir 12 Rabi'ul Awal tahun gajah jadi pada masa itu penanggalan terkait dengan tahun itu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi jadi disebut tahun gajah karena saat kelahiran Rasulullah s.w.t itu ada upaya untuk menghancurkan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan menggunakan tentara gajah jadi mereka datang ke Mekah untuk kemudian menghancurkan Ka'bah menggunakan tentara gajah nah makanya disebutkan beliau itu lahir 12 Rabi'ul Awal tahun gajah nah para usah sekalian yang dimuniakan Allah s.w.t dalam memaknai tahun baru ini tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah s.w.t memang secara bahasa hijrah itu maknanya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau kemudian berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain nah intinya hijrah itu itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik secara individu tentunya hijrah itu dimaknai dengan adanya perubahan dari sisi keimanan sikap dan lain sebagainya Rasulullah s.w.t menyebutkan orang yang hari ini baik dari hari kemarin maka mereka lah orang-orang yang beruntung kata beliau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin mereka adalah orang-orang yang merugi dan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka mereka lah orang-orang yang celaka nah ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim perubahan itu harus terus kita lakukan tapi tentunya perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ke harinya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung nah ini perubahan yang terjadi yang harus kita lakukan dalam momentum hijrah ini secara individu maka kita harus lebih baik tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin apakah ibadahnya apakah keimanannya kedekatannya kepada Allah juga mungkin hal-hal yang lain seperti ekonomi dan sebagainya nah ini harapan yang yang ada dalam diri setiap muslim ini secara individu tetapi kaitan dengan penanggalan hijrah ini kalau kita lihat latar belakang kapan penentuan tahun hijrah ini dan bagaimana prosesnya ternyata diawali dengan surat-surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu dan karena penanggalan ini diawali dimulai pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini berawal dari surat-surat yang tidak bertanggal yang diterima oleh Abu Musa al-Ash'ari R.A. pada waktu itu beliau sebagai gubernur di Basrah Basrah kalau sekarang itu Irak nah kalau itu Abu Musa al-Ash'ari itu mengeluhkan surat-surat tersebut yang bersumber dari Khalifah tetapi tidak punya tanggal beliau kemudian mengirim surat kepada Umar bin Khattab beliau mengatakan telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tanpa tanggal nah dalam riwayat yang lain disebutkan telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Muminin namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sa'ban kami tidak tahu apakah Sa'ban tahun ini ataukah Sa'ban tahun kemarin ya karena memang mungkin penyusunan filenya itu masih sangat sederhana ya juga apa namanya teknologi kertas itu ya memang baru-baru ditemukan dan mungkin juga surat-surat itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana ya belum seperti sekarang sehingga pengaturannya itu sulit untuk mengurutkannya apalagi memang suratnya itu tidak memiliki tanggal yang ada tahunnya nah maka keluhan Abu Musa al-Asari ini kemudian ditanggapi oleh Umar bin Khattab sebagai khlifah pada waktu itu dan kemudian beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat ya jadi karena kejadian ini kemudian Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk bermusyawarah menentukan menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin dan dalam dalam musyawarah itu Umar bin Khattab dan para sahabat muncul beberapa usulan ya terkait dengan patokan penanggalan yang pertama ada yang mengusulkan penanggalan tahun itu dimulai dari saat ditusnya Rasulullah S.A.W. jadi tahun itu diawali saat beliau menerima wahyu ada juga yang kemudian mengusulkan bahwa ikut aja sebagian mengusulkan agar penanggalan dibuat sesuai penanggalan Romawi yang dimulai perhitungannya dari Raja Iskandar atau Alexander the Great ya Alexander yang agung kalau kita lihat jarak ya antara penanggalan Hijri ya dengan Masehi 2024 dengan 1.446 jadi ada jarak kurang lebih sekitar 500 tahun tentu sudah diawali lebih dulu oleh Masehi penanggalan Masehi nah kemudian yang ketiga adalah usulan untuk memulai penanggalan itu dimulai sejak tahun Hijrahnya Rasulullah Assalamualaikum dari Makkah ke Madinah nah salah sahabat yang mengusulkan usulan yang ketiga ini adalah Ali bin Nabi Talib nah kemudian Umar bin Khattab lebih apa namanya lebih menginginkan ya ini usulan yang ketiga nah Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini menyebutkan di dalam kitab Fatul Bari bahwa As-Suhaydi memberikan tambahan informasi bahwa para sahabat sepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan karena merujuk kepada Firman Allah Quran Surah At-Tawbah ayat 108 ini 108 A'udhubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la masjidun usasi usisa'alat taqwa min awwali yaumin ahabku antakuma fih fih rijalun yuhibbuna ayyat tohharu wallahu yuhibbul mutat tohhirin masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri jadi ayat ini menjadi di landasan para sahabat bersepakat penanggalan dalam Islam itu di awal di ketika hijrahnya Rasulullah s.a.w. dari Makkah ke Madinah nah awal bulan itu memang sudah ditetapkan tanggal juga sudah ditetapkan tetapi tahun yang kemudian belum ditetapkan nah jadi ayat ini dijadikan sebagai landasan atau dalil para sahabat itu bersepakat untuk menentukan awal tahun hijriah atau awal tahun dalam Islam itu saat hijrahnya Rasulullah s.a.w. dari Makkah ke Madinah tapi kalau kita baca sejarah di dalam kitab siroh itu bahwa hijrahnya Rasulullah s.a.w. itu memang bukan di bulan Muharram bukan di bulan Muharram tetapi di bulan Rabi'ul Awal ketika para pemuka Qurais mengejar Rasulullah s.a.w. pada saat hijrah itu beliau berangkat hijrah bersama Abu Bakar itu di tanggal 27 Safar tapi beliau tidak langsung ke Madinah beliau sembunyi dulu di Gua Sur kurang lebih selama tiga hari baru pada saat tanggal 1 Rabi'ul Awal beliau kemudian menuju Madinah dan sampai di Madinah itu hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal jadi sampai di Madinah beliau itu tanggal 12 Rabi'ul Awal tapi sebelum sampai di Madinah beliau sampai di Kuba itu tanggal 8 Rabi'ul Awal kemudian berdiam selama 4 hari di Kuba dan beliau membangun masjid nah ini yang disebutkan di dalam ayat tadi bahwa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah saat hijrah itu adalah masjid Kuba mungkin para iwan sekalian para ustaz sekalian sudah ada yang melaksanakan ibadah haji atau yang sudah melaksanakan ibadah umroh akan memahami mengetahui bagaimana gambaran dari masjid Kuba sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan nah itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah nah di dalam ayat tadi sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud hari pertama dalam ayat ini bukan berarti tidak menunjuk pada hari tertentu jelas dinisbatkan pada sesuatu yang tidak disebut dalam ayat yaitu hari pertama kemuliaan Islam hari pertama sampainya Rasulullah di Madinah hari pertama Nabi bisa menyembah robnya dengan rasa aman jadi hari pertama dimana Rasulullah dan para sahabat itu bisa sholat dengan tidak adanya gangguan kemudian tidak ada was-was tidak ada kekhawatiran akan serangan atau gangguan dari orang-orang Qurais nah juga hari pertama dibangunnya masjid jadi masjid pertama dalam peradaban Islam yaitu masjid Kuba nah karena arasan inilah ikhwan pillah rahimah kumullah para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan nah jadi inilah yang menjadi dasar yang menjadi landasan para sahabat menentukan bahwa penanggalan dalam Islam itu dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah nah penting bagi kita untuk memahami ya momentum hijrah ini dalam tahapan dakwah Rasulullah s.a.s. jadi kalau kita baca kitab-kitab sirah itu kita akan mendapati bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.s.m. itu memiliki tahapan apa pentingnya kemudian kita bisa memahami dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.s.m. itu tidak lain adalah untuk iltiba untuk menjadikan Rasulullah s.a.s.m. itu sebagai contoh sebagai tauladan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31 katakanlah kata Allah jika kalian benar-benar mencintai Allah ikutilah aku kata Rasul disay Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian Allah maha pengampun lagi maha penyayang ini salah satu dalil kewajipan kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti Rasulullah s.a.s. dalam perkara apapun kecuali memang perkara-perkara yang dikhususkan bagi beliau jadi ketika kita mentahuladani Rasulullah memang harus dipilah mana perkara-perkara yang khususan bagi beliau dimana khususan ini memang tidak dibolehkan kita untuk mengikutinya misal ketika beliau itu menikah lebih dari empat orang istri maka ini khususan bagi beliau kalau kita sebagaimana yang tercantum di Quran Surah An-Nisa itu maksimal yang boleh kita nikahi dalam waktu yang sama itu empat orang istri nah kalau beliau berlebih berarti itu khususan bagi beliau kemudian beliau boleh menyambung kuasanya ketika tidak melihat makanan untuk berbuka beliau menyambung kuasanya kemudian perkara-perkara yang sifatnya jibiliah maka mentahuladani hukumnya mubah cara berjalan kemudian cara makan itu hukumnya mubah nah yang harus kita lihat adalah apa yang kemudian beliau sampaikan itu untuk petunjuk bagi kita nah ini tergantung petunjuk itu ya hukumnya lima ada yang wajib ada yang sunnah ada yang mubah ada yang makruh dan ada juga yang harum nah para usur sekalian yang dimuniakan Allah SWT di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan A'udhubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim lakodkanalakum fi rasulillahi uswadun hasanah ya telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik nah sebagai seorang muslim nah beliulah yang kemudian menjadi tauladan kita ya apa yang kemudian beliau katakan baik maka baik buat kita apa yang beliau katakan tidak baik atau buruk maka itu adalah buruk bagi kita maka penting juga bagi kita untuk memahami peristiwa hijrah ini sebagai satu rangkaian yang utuh jadi hijrah ini bukan hal yang terpisah dari rangkaian aktivitas dakwah yang dilakukan oleh rasulullah s.a.w. dari awal beliau menerima wahyu sampai kemudian nanti beliau hijrah ke madinah sampai kemudian beliau wafat ya jadi kalau kita lihat masa kenabian rasul itu dari mulai beliau menerima wahyu sampai kemudian beliau wafat di madinah dan di dalamnya itu ada peristiwa hijrah jadi memang peristiwa hijrah ini tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas dakwah yang dilakukan oleh rasulullah s.a.w. dan ini menjadi panduan bagi kita ketika kita melakukan aktivitas dakwah nah kalau kita lihat aktivitas dakwah yang dilakukan oleh rasulullah dalam beberapa kitab s.a.w. yang bisa kita jadikan sebagai rujukan diantaranya yang lebih singkat itu kitab s.a.w. karya Syafiyyur Rahman Al-Mubarak Furi beliau ini dari India pemenang penulis s.a.w. pada yang masa yang lalu nah kalau kita lihat juga di dalam kitab s.a.w. yang lain misalnya kitab s.a.w. Ibn Hisam dan lain sebagainya maka akan kita dapati bahwa rasulullah s.a.w. itu melakukan aktivitas dakwah dalam dua fase ya kalau kita mau hitung dari sisi tempat pertama adalah fase mekah ketika beliau hidup ya di mekah ya itu kurang lebih selama tiga belas tahun kemudian ada fase Madinah setelah beliau hijrah dari makkah ke Madinah ini kurang lebih beliau jarani sepuluh tahun sebelum wafatnya beliau nah kalau kita lihat tahapan dakwah beliau di fase makkah ini ada tiga tahun lamanya di tahap awal dakwah beliau dimulai dari beliau menerima wahyu ya sampai kemudian tiga tahun lamanya ya proses yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pembinaan dan pengkadaran jadi kita flashback sedikit bahwa sebelum beliau menerima wahyu ada keresahan yang dialami oleh beliau ketika beliau melihat kerusakan di mana-mana dalam masyarakat di makkah itu ya kemungkaran di mana-mana dari mulai kesirikan ya kemudian judi zina pokoknya masyarakat itu rusak nah sehingga ada kerisauan di dalam hati beliau bagaimana caranya melakukan perubahan terhadap masyarakat jahiliah pada waktu itu ya bahkan ada kebiasaan mengubur anak yang lahir ya kalau misalnya kelaminnya perempuan maka mereka merasa malu dan akhirnya kemudian beliau mereka tanam mereka kubur hidup-hidup nah kerusakan-kerusakan ini yang menjadikan beliau berpikir uzlah ya kemudian menenangkan diri di Gua Hirok selama beberapa waktu untuk kemudian mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk perbaikan di masyarakat ini nah jadi kalau kita lihat latar belakangnya kerisauan beliau ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perubahan yang ingin dilakukan oleh Rasulullah salam itu bukan perubahan secara individu tetapi ingin merubah kondisi masyarakat jadi perubahan yang dilakukan itu dari awal sudah dicanangkan adalah ingin melakukan perubahan masyarakat nah jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah salam itu untuk memperbaiki akhlak saja untuk memperbaiki akhlak menjadi akhlak yang mulia tidak cukup sampai itu karena kalau kita lihat latar belakang beliau uzlah mengasingkan diri di buah hiroh itu adalah ketika melihat kondisi masyarakat makkah pada waktu itu yang jahiliah penuh dengan kebodohan penuh dengan kemaksiatan yang kemudian terjadi para usat sekalian yang dimuliakan Allah kalau kita kemudian bandingkan dengan kondisi kita hari ini itu tidak jauh beda sama dengan kondisi Arab jahiliah periode makkah jadi coba kita lihat kalau dulu di masa Rasulullah Salam anak perempuan yang lahir itu dikubur hidup-hidup karena mereka malu tapi dalam kondisi sekarang sama bahkan belum lahir kemudian sudah dikubur sudah dibunuh kita lihat sekarang ini angka aborsi yang terjadi itu lebih dari 3,5 juta kasus per tahun itu merajalela kalau dulu misalnya jahiliah judi itu merajalela jadi judi dengan panah bahkan kemudian pada waktu itu judi itu mereka lakukan pada orang hamil tebak anaknya itu laki-laki atau perempuan nah sekarang itu judi juga merajalela bahkan kemudian tidak hanya langsung online pun sekarang itu sudah merebak nah jadi kalau kita perhatikan kondisi kita hari ini hampir sama dengan kondisi makkah yang jahiliah perbedaannya hanya mungkin dari sisi sarana dan prasarana kalau dulu berzinahan itu merajalela teknisnya para pelacuri itu biasanya memberikan tanda di pintu rumahnya kemudian itu mengundang para laki-laki yang ingin berkontribusi silahkan masuk tapi nanti begitu wanita itu hamil siapa saja yang pernah berkontribusi akan dipanggil untuk menentukan siapa bapak dari anak yang dikandungnya nah kalau sekarang mungkin tanda itu tidak hanya di rumah bahkan di sebuah lokalisasi itu sudah diberikan tanda bahwa ini adalah komplek pelacuran misalnya kita masih ingat bagaimana dulu di Surabaya yang paling besar itu adalah lokalisasi doli misalnya atau mungkin di tempat-tempat yang lain kita masih masih bisa melihat atau mungkin mengenang lokalisasi itu nah itu sama dengan kondisi di masa Arab jahiliah di periode Makkah nah jadi ini bisa menjadi panduan bagi kita dalam melakukan upaya perubahan dalam melakukan upaya hijrah menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik sebagaimana dulu Rasulullah berhasil menjadikan masyarakat Makkah Madinah masyarakat Arab yang terbelakang itu menjadi umat terbaik nah tahapan pertama yang beliau lakukan adalah pembinaan dan pengkadaran sejak beliau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka beliau pada waktu itu sangat ketakutan ketakutan sekali kemudian beliau pulang kemudian minta diselimuti kepada istrinya Khadijah selimuti agu selimuti agu kata Rasulullah ya karena ketakutannya kemudian Khadijah menenangkan beliau setelah beliau tenang Khadijah kemudian keluar bertanya kepada pendeta Bukhara pada waktu itu yang memang masih kerabat beliau kemudian pendeta itu mengatakan bahwa apa yang datang kepada Rasulullah itu juga yang sama dengan yang datang kepada Musa dan Isa nah ini kemudian menjadi apa namanya penawar ya dan beliau menjadi tenang nah kemudian turun surah Al-Muddasir Ya Ayuhal Muddasir Kum Fa'anjir Hai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan nah inilah awal beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah untuk menyeru manusia dengan Islam nah akhirnya beliau mulai berdakwah dari orang-orang terdekat beliau Ya Khadijah istri beliau kemudian beriman Ya Ali bin Abi Talib sepupu beliau yang pada saat itu hidup bersama beliau juga beriman maulanya pembantunya Zaid juga beriman beliau dakwahi Abu Bakar Siddiq teman beliau kemudian Abu Bakar beriman Abu Bakar kemudian mengajak teman-temannya Abdurrahman bin Zubair bin Awam Tolha bin Ubaidillah dan semuanya beriman nah orang-orang yang sudah beriman ini kemudian beliau bina beliau kader ya beliau kader untuk menjadi orang-orang yang siap berjuang bersama beliau mengwujudkan cita-cita beliau apa mengubah masyarakat mengubah sistem jadi tidak mungkin kemudian masyarakat itu berubah kalau sistemnya tidak berubah dan tidak mungkin itu bisa dicapai tanpa ada orang-orang yang memperjuangkannya nah inilah yang dilakukan oleh Rasulullah di tahap awal dan dakwah tiga tahun ini itu beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi kenapa? karena masih lemah kondisi beliau dan para sahabat waktu itu jadi tidak terang-terangan aktivitas dakwah itu masih sembunyi-sembunyi beliau lakukan pembinaan itu di rumah Arkom bin Abi Arkom nah setelah tiga tahun dengan pertolongan Allah beliau memang sempat berdoa ya Allah buatkanlah dakwah ini dengan dua Umar satu Umar bin Khattab yang kedua Umar bin Hisam atau Abu Jahal dan Allah kemudian mengabulkan permohonan beliau masuk Islam Umar bin Khattab dan kemudian masuk Islam juga Hamzah bin Abdul Muttalib jadi dua punggawa inilah yang kemudian menguatkan kelompok dakwah Rasulullah dan akhirnya mulailah kemudian tahap selanjutnya dimulai yaitu interaksi dengan masyarakat nah interaksi dengan masyarakat ini Farah Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah beliau lakukan kurang lebih selama 10 tahun jadi dakwah itu tetap kemudian beliau lakukan pembinaan tetap terus berjalan dan dakwah itu disampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat baik itu masyarakat awam masyarakat secara keseluruhan atau grace road kita katakan juga kepada penguasa jadi dakwah itu memang membutuhkan kekuasaan membutuhkan kekuasaan Islam itu harus memiliki kekuasaan dakwah itu harus sampai pada kekuasaan dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah tapi tentunya kekuasaan itu bukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan kelompok tapi kekuasaan itu adalah untuk kepentingan Allah dan Rasul jadi pernah beberapa kali Rasulullah itu mendatangi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan ditawarkan oke kami terima kami bantu tapi nanti kalau engkau meninggal ya Muhammad kekuasaan itu milik kami maka Rasulullah salam menolak tawaran itu kemudian mengatakan bahwa kekuasaan itu milik Allah dan Rasul jadi semata-mata kekuasaan itu hanya merupakan sarana untuk menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini akan sangat terang akan sangat jelas kalau kita membaca si roh Rasulullah salam bahwa sampainya Rasul pada kekuasaan itu semata-mata karena ingin melaksanakan aturan-aturan Allah sebagaimana yang Allah perintahkan tidak mungkin aturan Allah itu bisa diterapkan secara totalitas kalau tidak ada institusi negara yang menerapkannya nah ini yang menjadi panduannya bagi kita dalam melakukan aktivitas da'wah dan yang harus difahami bahwa pada fase maka ini Rasulullah salam murni hanya melakukan aktivitas da'wah tidak melakukan aktivitas da'wah dengan menggunakan kekerasan atau dengan menggunakan aktivitas fisik tidak ada di sini ya ini dibuktikan bagaimana ketika banyaknya para sahabat yang mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kruis pada waktu itu diantaranya adalah keluarga Yasir Yasir dan Somayyah itu Syahid dan Syahidah pertama di dalam Islam mempertahankan akidah kemudian Amar bin Yasir anaknya pada saat itu Rasul ada di situ tapi apa yang kemudian beliau lakukan beliau hanya mengatakan kepada Yasir sabar wahai keluarga Yasir sesungguhnya Allah sudah menyiapkan surga sebagai balasan bagi kalian lalu apa kata Somayyah istri Yasir Ya Rasulullah kami sudah melihatnya nah ini kemudian perlakuan Rasulullah pada periode Makkah nanti akan berbeda dengan perlakuan beliau ketika periode Madinah kalau di periode Madinah ada seorang muslimah pada waktu itu di berjual beli di pasarnya Yahudi Bani Kauinuko kemudian muslimah ini dijahili orang-orang Yahudi diikatkan jilbabnya jubahnya kemudian ketika dia berdiri nampaklah auratnya perkara ini kemudian dilihat oleh seorang muslim kemudian seorang muslim tadi membunuh Yahudi tadi nah karena memang itu di pasar Yahudi maka orang muslim yang membunuh Yahudi tadi dibunuh oleh orang-orang Yahudi di kampung Bani Kauinuko tadi apa yang dilakukan oleh Rasul bukan mengatakan sabar wahai muslim sabar wahai muslimah bukan itu yang beliau lakukan ini perbedaan sikap Rasul ketika periode Makkah dengan periode Madinah di periode Madinah yang beliau lakukan apa beliau kepung itu perkampungan Yahudi kemudian beliau berikan ultimatum menyerah atau kemudian keluar dari Madinah dibunuh atau kemudian keluar dari Madinah akhirnya apa seluruh orang yang ada di Bani Kauinuko itu diusir keluar dari Madinah nah ini perlakuan beliau ketika periode Madinah mereka sudah para sahabat itu sudah punya kekuatan sudah punya negara nah beda pada saat Fase Makkah nah ini menunjukkan kepada kita bahwa Fase Makkah itu memang murni dakwah itu harus dilakukan baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan baru kemudian hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah tidak lain adalah untuk menyambut kesiapan masyarakat Madinah yang didakwahi oleh Mus'ad bin Umar satu tahun sebelumnya dan siap nah ini ditandai dengan bayat akobah yang kedua jadi bayat akobah yang kedua itu bayat kekuasaan meyakinkan beliau dukungan dari suku Aus dan Khasrat sebagai pemegang kekuasaan di Madinah untuk menerapkan Islam dan menjadikan beliau sebagai pemimpin mereka nah jadi para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah kalau kita lihat ya tanggal-tanggalnya ini jadi hijrahnya Rasulullah itu adalah menjadikan Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain menunjukkan bahwa secara real dengan berdirinya daulah Islam di Madinah itu Islam tampak berbeda dengan agama yang lain dimana agama yang lain itu hanya berupa aturan-aturan yang terkait dengan Tuhannya ya mengaturan hubungan manusia dengan Tuhan saja tetapi Islam itu mengatur semua aktivitas kehidupan baik hubungan dengan Allah hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan diri sendiri nah hijrah inilah batas tegaknya kebenaran tegaknya hukum hukum Allah secara real di tengah-tengah masyarakat dan menghilangkan kejahiliahan kemungkaran yang selama ini dirasakan nah jadi momentum hijrah ini memang momentum yang sangat penting karena hijrah inilah yang kemudian menjadikan Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran wa ma'arsalna ka'illa ka'fatan linnas kata Allah tidak diutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia nah dengan adanya negara yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dan akhirnya kita hari ini di Nusantara ini bisa mengenal Islam mustahil rasanya dengan kondisi wilayah yang sangat jauh dari pusat dimana Islam itu mulai didakwakan oleh Rasul dari Mekah tanpa adanya upaya yang dilakukan oleh daulah Islam pada waktu itu dengan mengirimkan para dainya ke Nusantara kita sekarang ini bisa mengenal Islam jadi berkat upaya yang dilakukan oleh daulah Islam pada waktu itu di masa kalau dalam sejarah dituliskan ada yang mengatakan di masa Sriwijaya di abad ke-6 baru kemudian dikirimkan di masa Khalifah Sulaiman Al-Qonuni dikirimkan Wali Songo ke Indonesia dan yang menjadi fakta sejarah bahwa Wali Songo itu bukanlah orang Jawa Sheikh Maulana Malik Ibrahim itu itu dari Maghribi atau dari Palestina dimana beliau itu adalah selain ahli agama beliau juga ahli pengairan makanya Indonesia itu atau Nusantara itu adalah negara pertanian maka dikirimlah oleh Khalifah yang ahli dalam pengairan dan sekaligus juga ahli agama untuk mendakwakan Islam ke Nusantara ini nah jadi sangat penting atau juga sangat berpengaruh peristiwa hijrah ini terutama buat penyebaran Islam nantinya ke seluruh penjuru dunia termasuk kepada kita di Nusantara dan akhirnya hari ini kita bisa menjadikan Islam itu sebagai tuntunan dalam kehidupan nah kalau kita lihat fasenya jadi ini peperangan itu baru dilakukan ketika daulat Islam itu sudah tergak jadi perintah perang itu tidak kemudian muncul pada fase Mekah tapi pada fase Madinah artinya apa kegiatan-kegiatan fisik itu itu baru muncul pada periode Madinah maka aktivitas dakwah pasen maka yang dilakukan Rasul murni tanpa kekerasan murni tanpa peperangan atau tanpa paksaan tanpa aktivitas fisik jadi murni menyadarkan umat menyadarkan masyarakat tentang wajibnya Islam untuk dilaksanakan nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini memang ada apa namanya kalau ada kesempatan yang lain kita akan sambung baik mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pagi ini saya kembalikan ke Bang Pakat baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ya materi hari ini bagus sekali tentang hijrah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya kita buka diskusi tanya jawab ya Bapak-Bapak semuanya silahkan kita punya waktu lebih kurang 15 menit ini yang mau pertanyaan dipersilakan Assalamualaikum Pak Ustadz mau tanya Waalaikumsalam silahkan Pak Ya Pak Ustadz saya ada dengar cerama dari Ustadz Zulkarnain ya Ustadz Zulkarnain itu yang di Youtube usia umatku tidak akan melebihi dari 2500 Masehi seperti itu Pak Ustadz itu apa itu hadisnya atau apa sehingga ada dari Ustadz Zulkarnain itu yang seperti itu Pak Ustadz ya baik jadi memang ada hadis yang mengatakan umur umat itu tidak melebihi 1500 tahun jadi menurut hadis itu umur kita umat Muhammad itu umat Rasulullah tidak lebih dari 1500 tahun bukan 2500 nah sekarang ini sudah berapa sudah 1446 Hijriah artinya apa artinya kiamat sudah dekat kalau kemudian kita menggunakan mafum atau pemahaman dari hadis tadi nah tapi di kesempatan yang lain di hadis yang lain Rasulullah itu pernah ditanya ya Rasulullah kapan datangnya hari kiamat lalu apa jawaban Rasulullah beliau tidak menjawab secara langsung cuman kemudian beliau bertanya balik apa yang engkau siapkan ketika kiamat itu datang nah itu yang kemudian beliau tanya lagi kepada para sahabat apa yang sudah engkau siapkan ketika kiamat itu datang kemudian sahabat itu menjawab ya Rasulullah tidak ada yang aku siapkan kecuali aku mencintaimu mencintai Allah dan Rasulnya kemudian Rasul menjawab engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nah jadi apa namanya keberadaan hadis itu tadi tidak kemudian menjadikan kita apa namanya tidak kemudian berusaha bahkan harusnya ini menjadi iktibar juga bagi kita bahwa waktu yang kita miliki sudah tidak banyak ya sudah tidak banyak dan harusnya kemudian kita berupaya maksimal untuk hal yang terbaik dalam hidup kita mungkin itu kiamat itu mungkin kiamat kubro lah kita katakan meski memang nanti lebih jauh kita juga akan teliti bagaimana memahami hadis-hadis atau dalil-dalil yang terkait dengan persoalan akidah ini berikutnya lah nanti kita pahami bahwa memang di dalam Islam itu para ulama berbeda pendapat bagaimana mendudukkan dalil-dalil persoalan akidah ini tapi mayoritas ulama itu tidak kemudian menggunakan dalil-dalil yang zon yang zon ini jadi kalau dari sisi periwayatan hadis itu atau dalil itu bisa kita kategorikan menjadi dua yang pertama itu kod i baik itu subut maupun dilalahnya baik itu sumber maupun penunjukannya nah dalil yang seperti inilah yang kemudian bisa digunakan dalam masalah-masalah akidah bukan berarti tidak yakin yakin tapi keyakinan kita tidak 100% terhadap perkara itu nah kalau misalnya keyakinan terhadap akidah itu tidak bisa 100% maka tidak bisa diyakini karena perkara akidah itu bukan perkara abu-abu ya tapi ya atau tidak 0 atau 100% nah makanya para ulama menjadikan dalil-dalil yang kod i baik itu dari segi subut maupun dilalahnya dari segi sumber maupun penunjukannya harus kod i harus pasti oke nah terlepas dari perbedaan pendapat itu jadi sikap yang kita bangun ketika apa namanya mendengar hadis itu ya harusnya bukan malah berdiam diri bukan malah pasrah misalnya ya tetapi sikap yang harus kita bangun kita harus lebih berdiat karena waktu tidak lama nah di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa nanti kata Rasulullah salam summa takunuh nilafatan alamin hajir nubuwa kekuasaan Islam itu akan kembali kekuasaan yang kedua kali setelah kemudian situasi dan kondisi ini maka akan kembali jadi hadis ini panjang yang diriwayatkan oleh sahabat ya bahwa umat Islam ini akan mengalami lima masa periodisasi pertama masa kenabian selesai masa kenabian ketika Rasul wafat kemudian masuk masa khulafar Rasidin dimulai dari Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Usman Ibn Affan Ali bin Abi Talib itu kurang lebih selama 30 tahun nah setelah itu kata Rasul masuk masa mulkan Adon pemimpin yang zolim itu dimulai dari masa kekhilafahan Muawiyah atau Bani Umayyah sampai kemudian Bani Abasyah sampai kemudian yang terakhir Bani Usmaniyah 3 Maret 1924 setelah itu kata Rasul masuk masa mulkan jabriyatan pemerintahan yang diktator artinya apa apa pemerintahan diktator perbedaannya dengan pemimpin yang zolim kalau pemimpin yang zolim itu penyimpangan banyak terjadi pada saat pelaksanaan hukum itu zolim namanya tapi hukum itu masih dibuat masih berpatokan kepada hukum Islam jadi masa kekhilafahan itu nah setelah itu runtuhnya khilafah Usmani 3 Maret 1924 inilah awal dari masa mulkan jabriyatan atau penguasa yang diktator dia tidak lagi menggunakan hukum Islam tapi dia buat hukum sendiri nah kemudian di akhir hadis itu Rasul katakan bahwa akan muncul lagi nanti di akhir periode ini kehilafahan yang sesuai dengan metode kenabian summa sakata kemudian Rasulullah salam diam artinya apa para ulama menafsirkan bahwa sebelum kiamat itu akan datang maka akan muncul kekuasaan Islam itu kembali nah ini berdasarkan hadis yang lain dan hadis yang lain juga mengatakan bahwa bisaruh Rasulullah salam itu akan ditaklukkan dua kota besar yang pertama adalah Romawi Timur itu Konstantinopel itu sudah ditaklukkan pada masa Muhammad Al-Fatih tapi ada satu lagi bisaruh Rasul yang belum ditaklukkan apa itu Roma Romawi Barat sekarang itu belum ditaklukkan sampai sekarang nah jadi apa ada bisaruh-bisaruh ada kabar-kabar gembira dari Rasulullah salam bahwa kekuasaan Islam itu nanti pasti akan menaklukkan Roma nah jadi ini apa namanya berita-berita ya di dalam hadis itu yang memang tidak bisa kita memahaminya hanya satu hadis saja tetapi mengabaikan hadis-hadis yang lain jadi lebih baik akan lebih tepat kalau kita memahaminya ketika semua hadis yang menggambarkan berita-berita akhir zaman itu bisa kita kumpulkan ya mungkin itu ya Allah 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 ya begitu ya Pak Moroni jadi intinya kita harus mempersiapkan apa gimana kita nih sudah banyak belum apa pahala-pahala yang kita buat oh ini Bang Reja Bang Reja masuk ya saya baca Bang Reja Ustaz solusi masalah Palestina hari ini bagaimana Ustaz biar tuntas karena hilafah belum bertegak solusi Palestina Ustaz ya baik karena hilafah belum bertegak sebenarnya kalau mau kita kurut persoalan Palestina ini kan kalau kita ibaratkan kita punya rumah kemudian datanglah preman masuk ke rumah kita kemudian kita dipukuli dihabisi kemudian kita minta pertolongan minta pertolongan kepada masyarakat di sekitar kita mereka itu tidak mampu menolong kita karena apa karena takut dengan preman itu ternyata preman itu punya backing misalnya kan punya backing yang kuat nah mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar itu adalah membantu kita dari sisi apa namanya obat-obatan dari sisi mungkin mengirimkan makanan dan lain sebagainya tetapi ini tentunya tidak menyelesaikan persoalan selama preman itu masih ada di rumah kita ketika kemudian kita dikasih makanan sehat bisa dikasih obat-obatan kemudian menjadi kuat ya cuma karena preman yang gak gak apa namanya gak kita usir dari rumah kita tetap kita kena pukul dipukuli lagi udah mau mati nanti diobati sehat dikasih makan kuat dipukuli lagi itulah persoalannya nah bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ini tentu yang harus kita lakukan adalah tidak hanya pertolongan itu dilakukan oleh masyarakat di sekitar tapi harus ada yang memiliki kekuatan diantara masyarakat itu yang mampu mengusirnya gitu nah begitu juga Palestina siapa sekarang ini negeri-negeri kaum muslimin yang berani untuk mengusir Israel tentunya akan berhadapan dengan Amerika kan gitu selama Israel itu tidak keluar dari Palestina maka persoalannya belum selesai gitu loh kok gitu tapi mereka sudah sepakat nah ini yang harus kita pahami bahwa tabiatnya orang-orang Yahudi itu memang begitu apa tabiatnya suka melanggar perjanjian coba lihat di masa Rasul itu sudah dilakukan perjanjian di awal baik itu kepada kelompok Yahudi Bani Koneko kemudian Bani Kuraizov kemudian Bani Nadir kemudian Bani Khaybar semua kelompok Yahudi itu sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah tapi apa kenyataannya semua mereka itu melanggar perjanjian kepada Rasulullah tapi karena daulah Islam pada waktu itu kuat mereka itu bisa diusir atau dihukum karena mereka melanggar perjanjian nah kondisinya sekarang sama tabiat itu tidak berubah berapa banyak sekarang itu perjanjian yang sudah mereka langgar hampir semua perjanjian itu mereka langgar sampai sekarang buktinya mereka tetap menduduki Palestina melakukan pengoboman melakukan pembunuhan terhadap mereka nah di sisi lain kaum muslimin sebagai saudara muslim yang di Palestina tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tadi kecuali tadi mengumpulkan donasi untuk obat-obatan dan makanan saya tidak mengatakan ini tidak baik ini juga amal soleh tapi amal soleh ini tidak kemudian menyelesaikan masalah mungkin ada yang mengatakan ya ustad ini dululah yang bisa kita lakukan nah harusnya selain kemudian memberikan donasi makanan minuman atau kemudian obat-obatan nah gering-geri muslim itu kan harusnya mengirimkan tentara ya kan karena tentara lah yang punya kualifikasi yang punya spesifikasi yang punya kekuatan yang bisa berhadapan dengan tentara Israel jadi harusnya yang menolong saudara-saudara kita di Palestina itu harusnya juga bukan hanya sekedar masyarakat biasa tetapi para penguasa karena penguasa itulah yang punya otoritas untuk kemudian mengirimkan tentara itu ya tentara lah yang layaknya menghadapi tentara gak mungkin para ustad yang dikirim ke sana Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ya belum sempat Alhamdulillah itu udah peluru udah masuk gitu kan maka tentara itu harus dihadapi dengan tentara gitu mungkin kita itu apa ya emosionalnya tinggi gitu ya wirohnya itu kuat pengen berangkat ke Palestina misalnya ya tunggu dulu lihat dulu kemampuan kita jangan kita gak pernah punya pengetahuan memegang senjata ya nembak kaki kena kepala nembak kepala kena kaki misalnya atau mungkin tidak bisa sarapan pagi kalau tidak lontong sayur misalnya itu yang mau berangkat ke Palestina ini jadi masalah nah makanya yang harus diberangkatkan itu adalah yang memang memiliki spesifikasi atau kualifikasi yang sesuai untuk menghadapi tentara-tentara itu dan itu ya memang harus terlatih dan itu yang memiliki kewenangan adalah penguasa nah kita sebagai masyarakat ya mungkin hanya bisa menyerukan agar penguasa-penguasa kaum muslimin itu ya untuk solusi dekatnya ya solusi gampang solusi segeranya adalah mengirimkan tentara untuk mengusir tentara Israel yang menduduki Palestina karena ini pendudukan penjajahan wah itu sesuai tidak sesuai dengan konstitusi kita sesuai ya coba lihat di pembukaan undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan gitu nah ini menjadi sebenarnya menjadi dasar ya penguasa kita harusnya mengirimkan tentara ke sana wah jangan tanya kalau tentara kita ya banyak tentara-tentara yang punya kualifikasi jauh di atas tentara-tentara Israel ya kemampuannya gitu nah tapi kenapa tidak ada yang mau mengirimkan Turki misalnya besar kekuatannya lebih besar daripada tentara Israel Mesir misalnya ya alutistanya kemampuan tentaranya jauh lebih besar daripada tentara Israel Indonesia juga kemampuannya jauh lebih besar daripada tentara Israel nah persoalannya apa kenapa mereka tidak mau ya yang mereka takutkan itu yang mereka khawatirkan itu adalah Amerika yang ada di belakang Israel nah jadi disinilah sebenarnya pentingnya kekuasaan Islam itu yang bisa menyatukan kekuatan kaum muslimin kemudian bisa menggerakkan kekuatan kaum muslimin ini nah solusi panjangnya saya katakan solusi panjangnya ya memang itu jangan nanti kita berupaya untuk menyatukan seluruh kaum muslimin itu dalam sebuah institusi yang dulu pernah ada yang dulu pernah terjadi lihat bagaimana pada masa pemerintahan Al-Muqtasim Bila satu orang perempuan yang dinodai yang dilecehkan oleh seorang pasukan Romawi kemudian dia mengatakan Aina Al-Muqtasim dimana Muqtasim gitu dan peristiwa ini diketahui oleh Khalifah pada waktu itu Al-Muqtasim apa yang beliau lakukan beliau kirimkan tentara yang sangat banyak ujungnya sudah sampai Amurya pangkalnya itu masih di Bagdad sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin sangat banyaknya akhirnya Amurya ditaklukkan oleh kaum muslimin nah coba kemudian kondisi ini juga dilakukan oleh para pemimpin umat islam tidak hanya satu muslimah sekarang ini sudah ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang kemudian mengalami penyiksaan kemerkosaan dan lain sebagainya tidak hanya di Palestina tapi di wilayah-wilayah yang lain India di Kashmir kemudian Rohingya kemudian di Moro Filipina dan harusnya memang tidak ada solusi tuntas kalau ditanya solusi tuntasnya apa ya itu bahwa umat islam itu harus kuat umat islam itu harus punya kekuatan dan memang potensi itu akan bisa muncul kalau kemudian kekuatan kaum muslimin ini bisa dipersatukan dan itu akan mampu untuk mengalahkan Amerika sebagai negara adidaya dari itu kita tidak tutup mata bahwa Amerika adalah negara adidaya sekarang dan tidak ada yang berani melawannya kecuali itu tadi saya katakan adanya penyatuan kekuatan kaum muslimin dan yang bisa mempersatukan kaum muslimin itu tidak ada yang lain persatuan itu landasannya akhidah bukan landasannya bangsa bukan landasannya nasionalisme bukan nah ini ini juga yang apa namanya yang menghalangi kita apa itu paham nasionalisme ini yang menjadikan umat islam sampai hari ini tidak mau bersatu Indonesia dengan Malaysia misalnya gontok-gontokan apalagi adanya pertandingan bola kaki pertandingan bulu tangkis misalnya ingat dulu Malaysia piala Thomas apa semua itu muncul nasionalismenya pada nasionalisme itu adalah paham yang bertentangan karena persaudaraan kita itu dibangun berlandaskan akhidah bukan berlandaskan kepada suku bangsa nah ini yang harus kita pahami juga tidak mungkin kemudian kita bersatu kalau seandainya umat islam itu masih bertahan dengan nasionalisme kesukuannya masing-masing ini yang harus kita hilangkan dari benak kita bahwa nasionalisme inilah yang menyebabkan umat islam hari ini enggan untuk bersatu padahal islam sudah mengatakan sesungguhnya umat islam itu bersaudara dan persaudaraan itu dibangun berlandaskan akhidah lihat sahabat-sahabat rasul itu bukan semua orang arab bilal itu orang habasa orang etiopia orang etiopia itu berbeda dengan orang arab kalau orang arab itu kulitnya agak merah ada putih kalau etiopia kalau tidak hitam kulitnya hitam sekali gak ada yang putih salman al-farisi itu orang persia bukan orang arab nah jadi rasul itu mampu mempersaudarakan suku aus dan khas surat muhajirin dan ansur landasannya itu akhidah bukan landasannya suku atau bangsa karena suku bangsa itu tidak akan pernah mempersatukan seluruh umat manusia dan fakta sejarah juga membuktikan islam itu mampu mempersatukan dua per tiga belahan dunia yang berbeda bangsa berbeda suku berbeda ras berbeda bahasa mampu beliau satukan apa yang menjadi alat pemersatunya adalah akhidah islam ya mungkin itu ya bang wallahualam insyaallah begitu bang najaya insyaallah apa terus kita dakwakan terus kita suruhkan ya memang harus dikirim tentara baru selesai tapi gak apa-apa kita selalu berjuang oke ya sambil disini dulu ya bapak-bapak semua ya karena udah jam 7.05 insyaallah kita bersambung lagi di hari kamis depan ya insyaallah hari ini hari jawab usah musah berhubung beliau sakit jadi kita ganti sama usah sidik insyaallah usah musah hari kamis nanti yang mengisi usah musah silahkan pak usah baik terima kasih bang pakar ya para start sekalian yang dimenakan Allah ya memang menarik ya kalau kemudian kita bicara politik apalagi politik apa namanya politik hari ini ya bagaimana kemudian kita bisa mengubah kondisi masyarakat kita menjadi lebih baik ya baik disini tentunya baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita ya yang mudah-mudahan nanti bisa kita sambung kembali ya di waktu-waktu yang lain amin sebelum kita tutup mari kita berdoa segena hari ini Allah memberikan hari yang terbaik buat kita memberikan rezeki yang banyak lagi berkah kepada kita dan semua urusan-urusan kita Allah subhanahu wa ta'ala 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 ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rahman ya Rahim jadikan apa yang kami laksanakan pagi ini ya Allah sebagai amal soleh bagi kami tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya ya kepadamu ya Allah kami menyembah ya kepadamu kami mahu pertolongan karena kami yakin ya Allah gawah sebaik-baik penolong bagi kami ya Allah mudahkan segala urusan kami limpahkan rezeki yang banyak lagi berkah kepada kami seandainya rezeki kami itu jauh ya Allah dekatkan seandainya rezeki kami itu sulit mudahkan ya Allah seandainya rezeki kami itu masih tergantung di langit ya Allah seandainya rezeki kami itu masih terkubur di bumi keluarkan seandainya rezeki kami itu sedikit cukupkan ya Allah engkau sebaik-baik yang merizeki kepada siapa yang engkau berendaki ya Allah jika ada diantara kami hari ini sedang terlilih utamu mudahkan baginya untuk melunasi utamu utamunya karena sesungguhnya engkau yang maha memberi rezeki kepada siapa yang engkau berendaki seandainya hari ini ya Allah ada diantara kami yang sedang sakit maka angkat penyakitnya ya Allah karena sesungguhnya engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit ya Allah anugerahkan kepada kami istri yang salih suami yang salih anak-anak yang salih dan salih jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah rabbana abulana min azwajina wazuryatina kurrata'ayun waja'alna lignit takina imam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirlana wa tarhamnalan kunanna minal khasirin ya Allah ya rahman ya rahim pagi ini engkau kumpulkan kami ya Allah dalam majlis ilmu ini kumpulkan juga kami nanti kelak di dalam syurga rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat bihasanah wa kina atadunna wa sallam wa sallam ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummi wa ala anihi wa ashabihi ajma'in wa sallam rabbika rabbin azati ammi yasifun wa sallam ala l-mursanin walhamdulillahi rabbil alam Allah alam sallam assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh syukur ustaz ya sekalian ustaz atasi ilmu waktu teman-teman disampaikan semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di jumpa pada pagi hari ini semoga ustaz selalu beri kesehatan diberikan segala urusannya dilancangkan segala rezekinya amin dan juga semoga bapak yang hadir disini ya kita sama-sama diberikan oleh kesehatan diberikan segala urusannya yang masih sakit semoga cepat sembuh yang masih penyokutan semoga cepat lunas ya dan juga semoga hari ini apa yang cek-cekan mendapatkan kebarukan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin baik bapak-bapak kita tutup ya dan baca hamdallah alhamdulillah alamin dan juga doa kepada majlis subhanahu wa ta'ala mababihamdika ashabdu'ala la'anta ashabdu'ka waktu berlain bila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita tutup ya Salam sukses Allahuakbar Allahuakbar Oke Oh, saya komandan Apa? Apa? Nah, ini persiapan balik Masuk apa? Masuk malam, siap malam ya Oke, oke Oke, lanjut ya Oke, yuk Sampai jumpa besok ya Yuk, yuk Assalamualaikum Sampai jumpa besok ya Sampai jumpa besok ya Sampai jumpa besok ya